Al-Fatihah Urusan rezeki siapa yang kasih Kenapa mintanya sama suami Mintanya sama Allah Tapi doanya di samping suami Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak Lewat suami saya Samping telinga ngomong Kalau lagi tidur juga Ya Allah Lipstick beak Itu suami pasti mimpinya Tidak bagus Rumah tangga itu Dijalanin bukan dipikirin Betul tidak Jalanin rumah tangga Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga Ya wajar Kita jalan saja kadang suka ada yang bolong Jalanan Betul Saat dimana kerikil itu ada Itu pembelajaran bagaimana Caranya kerikil itu Hilang Ambil sapu Singkirin Jangan ditimbun Bakal jadi gede Orang lewat susah Yang namanya rumah tangga itu Jalanin Jalanin semata Karena apa? Karena Allah Cari riba Selamat Imannya juga dipakai Yang namanya manusia itu Ditegur lewat Perkataan Allah Takwanya yang diingetin Kenapa? Karena pernikahan itu Wajib dijalani Dengan ketakwaan Dengan ibadah kepada Allah Suami istri Kalau jalan ibadah sama-sama Di hadapan Allah Dengan mencari keriduan Selamat rumah tangga kita Ibu bapak Selamat Ibu bikin kopi Ridho Ya Allah Saya ingin bikinin kopi Buat suami saya Jangan dicampur Sianida Baik Bikin karena ridho Kehidupannya Apapun senyum Tadi saya bilang Jangan takut Saat nanti Setelah pernikahan Rezeki Kalau Allah lagi kurangin Terima aja Ujiannya itu Di dalam hidup kita Itu ujian pertama Kadang ada Pernah dengar gak Orang baru nikah Dua bulan Tiga bulan Mencerit Ada gak? Ada Kenapa? Karena tidak Menerima Hasil Apa yang telah Diberikan oleh Allah Allah udah jamin Di dalam Al-Quran Fa'innama'al usri usran Innama'al Setiap kesulitan Pasti ada kemudahan Ada jalan keluar Gak mungkin Setiap Jalan keluar itu Buntu Gak mungkin Allah menetapkan Satu ujian Kepada setiap hamba Pasti Hamba itu Punya Kekuatan Allah gak jahat Kayak kita Kadang kita Nyuruh orang Seenak-enaknya Itu orang gak Mampu juga Kita harus Wajibin Tapi kalau Allah Memerintahkan kita Karena tahu Allah ini Manusia Ini mampu Ini orang Tahu Cara jalan keluarnya Allah kasih jalan keluarnya Jangan ditinggalin Solat duha Jangan ditinggalin Solat taubat Hajat Minta Sama Allah Kenapa Saat seorang istri sujud Saat seorang suami sujud Ini akan mendapatkan pandangan Kasih sayang Oleh Allah Insya' Keluarganya pasti Sakinah Aman Tenang Yang kedua Mawadah Mau apapun kendala Di dalam rumah tangga Tetap ngegemesin Tahu ngegemesin Bercanda itu Di dalam rumah tangga Harus Suami istri Jangan tegang-tegang Cuma nanya Gaji berapa sekarang Lu berapa Gue sekian Eh Banyakan dua Jangan Saling Bercanda bagaimana Sekiranya Yang dilihat Istri suka Suami suka Ada Kisah ini Sayyidina Ali Karamallah Wajha Menantu Rasulullah S.A.W Pernah ada Konflik Saat Siti Fatimah Berbicara Saat Siti Fatimah Berbicara itu Sayyidina Ali Ngerasa tersinggung Wajahnya Berubah Gak seneng Tapi gak berani Untuk ngucapin Sayyidina Ali Kenapa Karena memandang Ya Allah Ini anaknya Nabi Saya marah Saya takut dosa Gak dibicarain Tapi masang wajah Berubah Siti Fatimah Sadar Oh salah Ucapan saya Minta maaf Langsung Minta maaf Sama suami Gak dijawab Keliling Sambil nari-nari Sambil Nari-nari Begitu selesai Nari-nari Bikin lucuan Sampai Sayyidina Ali Tertawa Senyum Maka Disitulah Siti Fatimah Datang Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Tadi ini Saya ngerasa Ada salah Bicara Sama suami saya Langsung Mukanya berubah Nabi ikut berubah Belum selesai Bicaranya Siti Fatimah Nabi juga berubah Kenapa Hei Engkau tidak akan mendapatkan Keridoan Allah Engkau akan dilaknat oleh Allah Tidak dulu Saya sudah berhasil Membuatnya Dia tersenyum Apa yang kau lakukan Saya menari-nari Entah berapa puluh kali Saya keliling-keliling Di depan wajahnya Sampai keluar senyuman Apa kata Nabi Maka saat dia tersenyum Allah buka Pintu syurga Untukmu Maka Allah Kembali Rido Kepadamu Pak Bapak Esok Kalau istri Marah-marah Panggil topeng monyet Suruh main Suruh dia joget Di depan kita Jangan malu bu Ibu punya salah Ngomong minta maaf Nggak tahu salahnya Di mana Tetap minta maaf Bip Kalau yang salah Suami Tegur baik-baik Jangan didiemin Sehari Dua hari Tiga hari Ini bahaya Ini kadang di rumah tangga Suka begitu tuh Kadang kalau lagi ribut rumah tangga Main diem-dieman Saya lagi bingung Ada suami istri Kalau ribut Diem-dieman Lu tinggal serumah Lu diam-dieman Lu kayak anak kos Yang namanya masalah Di dalam rumah tangga Obrolin Jangan didiemin Kenapa Itu akan menjadi bom waktu Syeton Gosok tuh hati kita Syeton Masuk ke dalam fikiran Kuping kita Dibisikin terus Oh Jangan dikasih maaf Jangan Nggak usah perlu minta maaf Oh Jangan dimaafin Itu pasti Syeton akan ikut campur Kenapa Syeton Nggak bakal pernah terima Ngeliat rumah tangga Utuh karena cari Ridho Allah Syeton nggak bakal diam Siti Hawa Nabi Adam Romantisnya setengah mati Romantisnya setengah mati Laki-laki digoda Karena siapa Nabi Adam Kita sampai hidup di dunia Nabi Adam dirayu Sama seorang istri Yang bernama Siti Hawa Coba Ambil buahnya Tapi Allah bilang Nggak apa-apa Kan nggak dimakan Dipegang aja Dapat rayuan Allah murka Allah udah bilang Jangan makan Jangan ngedeketin Aja jangan Dipetik Baru sampai digigi Allah murka Diturunin Ke dunia Coba Kalau Nabi Adam Nggak makan Nggak ngedeketin Kita hidup di sorga Semuanya Tapi kadang manusia Suka nuntut Macem-macem Sama Allah Kalau lu mau nuntut Nuntutnya Nabi Adam Gara-gara Nabi Adam Makan buah kuldi Kita jadi ada Di walahar Aturan kan Kita di sorga Semuanya ada Nggak capek-capek Kerja Capek-capek Nulis sivi Ngajuin Kadang diterima Kadang kagak S1 Klinik servis Kadang begitu Kalau kita hidup di sorga Kan nikmat Tapi inilah Bagaimana kita bisa Kembali ke dalam syurga Ujian dalam hidup itu Itu yang membuat kita Kuat di dalam Iman Kehadapan Allah Suami mah Perintahnya dikit Cuma ngasih nafkah Yang halal Ber Apa Memberikan satu kebaikan Jangan mencontohkan Suatu keburukan Itu tugas suami Istri Pasar Masak Sajiin makanan Betul Ngurusin anak Rapihin rumah Betul Nyuci Ngepel Nyapu Nyetrika Banyak nggak kerjaannya Emang Lu tugasnya Terus fungsinya suami Ringanin beban Istrinya Itu suami Ayo Yang namanya suami Kalau lagi istri Nyuci Suami yang ngejemur Emang nggak ada Suami yang begitu disini Nggak ada Tuker tambah bu Suami angkatin jemuran Istri yang nyetrika Nggak ada Suami yang ke pasar Istri yang masak Nggak ada Ya derita lu dah Ngeringanin beban istri Itu salah satu pahala Untuk suami Minimal Minimal Saat suami istri lelah Bundak kita berharga Pak buat istri Saat istri mengadu Yang aku capek hari ini Sini saya Tidak ada yang begitu Tidak ada Berarti di dunia Laki gue doang Yang begitu tuh Lah Kenapa loh Lah bini-bini gue Ini fungsinya Mau ada Saling manja Gemesin Tuh Tingkah laku yang begitu aja Ibu pada trea Kenapa Gemes banget Begitu Yang ketiga Warahmah Hibur kehidupannya Dengan kasih Sih sayang Pegangan tangan Rahmah Allah turunin kasih sayangnya Rontok dosa kecilnya Pandangan-pandangan mata Cintanya makin tumbuh Tapi pak Jujur Kita jadi suami Banyak ngedoain istri Istri belum tentu Doain kita pak Lah emang benar Pak Boleh dipercaya Mau enggak Bapak ntar tidur Pandangan-pandangan mata Yang namanya suami Ngeliat istri Pasti di dalam hatinya Ya Allah Istri saya capek Dari pagi Sampai gini hari Belum ngurusin saya Belum apa-apa Ya Allah Kesian Jadiin semuanya Capeknya Lelahnya Jadi nilai ibadah Di hadapanmu Ya Allah Itu suami doanya Kalau istri ngeliat kita pak Lagi tidur Pandang-pandang Ya elah Laki gue begini banget Mana mata belok Hidung pesek Hitam Hidup lagi Itu istri begitu Tapi ingat pak Semua apa yang dilakukan oleh seorang istri Contoh dari suaminya Bapak mau lihat istri wangi Bapak juga tampil wangi Ya Jangan tiap hari Pakainya Seribu bunga Seribu bunga Seribu bunga Istri juga Enak Pakai yang kerenan Gitu Hahaha Betul kan Bu Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi Di depan suami Di depan suami Lu mah kaga Mana apa Bu remason Cap kampak GPU Kan Bu Bu Ah jangan dulu dah Mayang aja Mayang Ini kan malam pertama nih Cik Yusuf Iya Ini dalam hatinya Habibudahan Habibudahan Mayang Tampilnya Sebagai mana pengantin baru Terus sampai mati Menjadi pengantin baru Ya Minimal Kalau tidur Tidur gak males Pakai bedak Pakai lipstick Ya Sup Ngomong Yang Aku paling suka Dia melihat kamu Kayak gini Puji Seorang istri itu Paling seneng Sup Kalau dipuji Yang Hidung kamu Kayak baskom Sanjung 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 istri Yang Nabi sering Sanjung Isteri sanjung Disanjung Kan sama nabi kan Disanjung Humairah Yang pipinya Kemerah-merah Bapak ngomong Nidibik masalahnya Orang nitam legam Mana merahnya Ya minimalkan Dipanggil Manis Kan bisa Sweetie Kan bisa Jangan dipanggil Blackie Blackie Jangan Karena kasih sayang itu Timbul juga Dari panggilan Jujur Pak Maaf Bapak Kalau dipanggil Siak Gahar gak Kesel gak Dibilang Manenak Kesel gak Saya ini Seorang Kepala rumah tangga Hargain Saya Coba Kalau suami Dipanggil Sayang Besok Wang Jajan Nambah Bu Dan laki-laki Juga sadar diri Wajib Ngasih tahu Amat istri Lihat Rasulullah Nyangjung Siti Fatima Siti Aisyah Saat lagi Salat Siti Aisyah Rasulullah Lewat Ya Allah Terima amal Ibadah Aisyah Ya Allah Ampuni dosa Aisyah Ya Allah Masukkan Aisyah Kedalam syurgamu Doa Di hadapan Siti Aisyah Aisyah Siti Aisyah Lagi Salat Begitu selesai Salat Langsung Kabur Ya Rasulullah Tadi Aku dengar Engkau doakan aku Iya Ya Aisyah Gimana perasaannya Wah Senang Begitulah Caraku Mendoakan Umatku Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ternyata Doanya Nabi Muhammad Tetap buat Umat Kebahagiaan Siapa Umat Makanya Orang yang menikah itu Mencontoh Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya Ibu Yang namanya Suami nikah Jangan banyak Aturan Suami mau nikah Lagi Kasih Emang apa Perih Lebih perih Suami Ngelihat lo cembrut mulu Betul pak Pulang dari pagi Sampai sore Ngelihat istri Udah begitu aja Modelnya Dari mulai bangun Tidur Sampai sore Begitu Muka demok Rambut Berminyak Begitu Dicium Ya Allah Bau kompor Bu Bu Mau suami betah Di rumah Mau Yang rapih dong Kelihatan Suami bakal pulang Kapan Mandi Rapih Bersih Saat Ngadepin suami Suami pulang Melihat istri cantik Ya Allah Itu capek Ditinggal di pagar Bu Enggak diajak Masuk Capeknya Ma Come on Enggak ada Kalau ini Sudah di Rahmatnya ini Rahmahnya ini Kita jalanin Inilah yang namanya Bayti Janati Rumahku Syurga Tapi kalau ini Tidak ada Iman Tidak ada Siap Rumah jadi neraka Rumah jadi neraka Ibu Bapak Romantis Suami Istri Anak Melihat Senang Anak Pasti akan Contoh Kelak Nantinya Dia bersama Suami Atau istrinya Akan sama Sebagaimana Rasa Kasih sayang Yang dicurahkan Oleh pasangan Ibu Dan bapaknya Kalau anak Tiap hari Melihat orang tua Ribut Besok Besok Anak Begitu juga Apalagi Kalau Ada bapak Kasar Sama istri Nah Punya anak Laki-laki Eh Punya anak Perempuan Besok-besok Tuh anak Kalau udah gede Punya Psikologinya Berubah Takut Sama laki-laki Dia akan cari Pasangan Perempuan Lah emang Udah banyak Sekarang yang begitu Sebenarnya Itu Faktornya Bukan hanya itu Yang kedua Ada salah Sama siapa Dia bermainnya Sama siapa Dia berkawannya Makanya Rumah tangga Itu diisi Dalamnya Dengan iman Kenalin Allah Sama Nabinya Maka rumah tangga Akan berkah Ini Ibu Kaga Solat Bapak Nggak Solat Anak Dituntut Untuk Hafal Quran Kan PA Nah Ibadah Jangan bikin Ibu Bapak Masuk ke dalam Neraka Nah Lu yang Mau Dinerakain Kadang orang tua Juga suka Egois Dia Ngarepin Ini Anak Bisa Menyelamatin Dia Sekarang hidupnya Dia Semau Maunya Kasih Kenal Anak Kepada Allah Sama Nabi Itu Yang bikin Tenang Bapak Ibu Enak Ibadah Ibu Enak Pengajian Anak Terlepas Rambutnya Kelihatan Sama yang Bukan Mahramnya Hati-hati Ini Anak Perempuan Begini Cukup Dengan Satu Lai Bawa Masuk Empat Laki-laki Kedalam Neraka Jahannam Bapak Pamannya Baik Itu Dari Ibu Atau Dari Bapak Suaminya Anak Laki-lakinya Jangan Jadi Aman Makanya Saya Selalu Mengatakan Saat Proses Pemakaman Simak Baik-baik Untuk Para Alim Ulama Para Kiyai Para Asatid Saya Ingin Menyampaikan Untuk Prosesi Pemakaman Perempuan Dilarang Ikut Di dalam Proses Pemakaman Ngaji Makanya Ngaji Jujur Kiyai Jujur Ustaz Ustazah Benar Ini Yang Yang Masih Menggunakan Tradisi Ini Cuma Para Habaif Amal Sharifah Sekarang Proses Pemakaman Saat Keranda Jenazah Dibawa Perempuan Ikut Di belakang Saat Perempuan Atau Si Jenazah Ingin Diproses Masuk Ke Dalam Yang Lahat Perempuan Pada Ngejer Di Dekat Lobang Hati-hati Yang Namanya Perempuan Itu Banyak Larangannya Tangan Terbuka Segini Ini Ini Aurat Ibu Yang Ngebuka Aurat Jenazah Yang Disiksa Ini Tolong Pak Diumumin Pak Kepala Desa Boleh Bikin Surat Untuk Setiap Masjid Sama Musallah Perempuan Dilarang Ikut Bif Ini Ibu Saya Bodoh Amat Habib Ini Bapak Saya Kumaha Yang Baik Tidak Boleh Jangan Kenapa Ini Akan Menjadi Satu Siksaan Selesai Proses Pemakaman Laki-laki Keluar Perempuan Mau Silahkan Mau Ziarang Tidak Dilarang Tapi Saat Prosesnya Jangan Kenapa Bikin Repot Belum Nangis Kayak Orang Gila Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Suami Yang Meninggal Tidak Begitu Nangisnya Tidak Tinggalin Saya Bu Ayah Apalagi Warisan Banyak Senyum Yang Tenang Yayang Mudah-mudahan Diterima Amal Ibadahnya Yayang Itu Kalau Duitnya Banyak Ada Laki-laki Lihat Ini Siapa Yang Nangis Nangis Ngerung Oh Ini Istrinya Jandanya Boleh Juga Ajang Jodoh Di depan Pemahaman Tidak Ya Ustaz Tolong Ini Diumumkan Di setiap Majlis Majlis Ta'lim Ya Bu Ya Ya Bu Ibu Sayang Tidak Sama Jenazah Mau Dia Saudara Mau Dia Adik Mau Dia Siapa Biar Yang Urus Biar Orang Yang Mahrum Laki-laki Emang Ibu Ikut Gali Kubur Ibu Ikut Nguruk Ibu Ikut Ngapain Nontonin Aja Habib Emang Perempuan Banyak Keponya Ntar Dia Di Atas Makam Nanya Itu Dia Apain Itu Jenazah Bisa Jawab Kamu Nanya Bahaya Jangan 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 Ya Mulai Sekarang Tidak Boleh Ikut Lagi Insya Allah Nanti Kalau Suatu Saat Mudah-mudahan Kita Dikasih Umur Panjang Sehat Afiyah Untuk Ibadah Kepada Allah Amin Ya Rabbah Allahumma Entah keluarga Kita Yang meninggal Biar Sampai Selesai Mau ikut Kepemakaman Boleh Tapi Nunggu Selesai Proses Laki-laki Keluar Perempuan Baru Masuk Ya Ikut Situ Mau tebar Bunga Silahkan Ya Mau Naruh Air Mawar Silahkan Tidak Apa Tapi Saat Proses Perempuan Jangan Ada Yang Ikut Kenapa Ini Yang Akan Menjadi Penyebab Siksaan Untuk Ahlil Kubur Na'udhu Billahi Min Kenapa Karena Perempuan Itu Banyak Larangannya Paham Ya Insya Kurang Lebih Mohon Dibukakan Ditu Maaf Dan Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh